Tim, ini kan sosok Herigondrong ini gak pernah muncul lagi di media nih tim Rupanya sudah lulus dari perwira terpangkat imdah Kalau boleh tahu sekarang posisinya sekarang berdinas tugas di mana nih tim? Oh Alhamdulillah Jadi setelah habis sekolah Maren Apel di Polda Jadi untuk sementara Ditu tempatkan Mungkin dipercaya oleh tim-tim anak Di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti Jadi Saya di pimpinan Jadi kita Ditaruh di takti Sebagai yang putin? Kebetulan sebagai kanin Kanin satu Kajah kanan Salam juga Jadi sekarang kok sudah ada Dipanggil kaktim lagi? Masih Kalau memang Kalau dari jabatan kita ini Tapi Mungkin Yang sudah lama temu Rekar-reker lama Apalagi reken-reken media Sudah aksa Kaktim Kalau panggilan sih Biasa-biasa Tidak perlu Kanin Jadi tidak keperhatan Kalau misalnya masih Dipanggil kaktim? Tidak Itu kan sudah Ingatan dari Dulu-dulu kan Memang lah Sudah Dari namu kaktim Itulah banyak Masyarakat Paling Banyak Tidak 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 Sekarang kan Ciri khas kemarin Dengan Biasanya Jelana jeans Yang Koyak Baju kaos Sekarang Pak Raffi Pak Judinos Enjoy Alhamdulillah Enjoy Kita dimana Kita namanya Prajurit Bayangkaradu Kita dimana Kita ditaruh Kita tetap Enak lah Jalan nih Kita nikmati Kalau memang Kita Sekarang kan Sudah seorang Pama kan Chris Lenz Supervisor Jadi Kita sudah bisa nolak Namun Itu Beli Tidak Tidak Jadi kita Tidak 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 Sedikit Kegiatan Kita Ditahti Pagi Apel Apel Kalau Kegiatan Biasanya Apel Itu Sudah Wajiban Yang Sudah Harus Dilakukan Setiap Anggota Polri Apel 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 ...supaya mereka tidak mengulang-ulang lagi di kemudian hari setelah mereka bebas, setelah mereka menjalani hukuman, mungkin sekolah dari pertahanan mereka dikelimpahkan ke kejaksaan, di lapas, dibina, di binaan lapas. Mungkin dengan adanya petua nasihat kita di situ sering berinteraksi dengan mereka itu ya Alhamdulillah mungkin dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Tim, ada enggak tim? Kalau selama ini kan katim mantap, tersangka. Jadi kalau sudah diperiksa, sudah di BAP, katim masukkan pasien kati. Ini sebaliknya, katim tidak lagi nangkep, belum lagi meriksa, ikut meriksa, segala macam. Tapi katim lebih banyak, waktunya mungkin ada yang curhat atau semacam apa tim. Ada enggak tim yang ditahanan itu yang tengah curhat sama katim? Banyak yang pertanyaan bagus, memang banyak. Kalau dulu masyarakat itu kan kenal lebih penangkep. Katim nangkep pejahat, nangkep pebuka. Nah setelah ditangkep, ditaruh, ditahti, ditahanan. Sekarang lebih banyak, banyak juga yang kenal. Alhamdulillah mereka ratu-ratu yang ditahanan itu banyak yang sudah kenal kan. Dalam arti mungkin dia baru melihat sosok-sosoknya, denger namanya sudah. Tapi Alhamdulillah memang mereka nurut-nurut galolah. Kalau diajak berinteraksi, kita nasihati, itu juga masukan dari mereka. Seperti apa fasilitas yang mereka pengen di sini, yuk kita fasilitasi. Tapi taruh untuk sementara kan memang tidak boleh jam besuk. Jadi kita fasilitasi dengan ketuang. Sudah itu mereka juga kita kasih tempat untuk berolahraga. Karena di sini macam-macam. Ada yang tahanan cewek, ada yang tahanan cowok, bahkan ada tahanan yang wansia. Terima kasih telah menonton.